Pemirsa berhati-hatilah menjaga barang bawaan Anda saat berjalan di tempat sepi. Seorang turis asing di Denpasar dijamret para pelaku yang naik sepeda motor. Polisi memberikan tindakan tegas terukur pada dua pelaku. Regaman CCTV milik warga memperlihatkan aksi dua tersangka masing-masing RA 22 tahun dan KSD 21 tahun menjamret warga negara asing asal Korea Selatan di Jalan Kesari, Sandur, Denpasar Selatan. Sejumlah warga berusaha mengejar pelaku namun gagal. Rekaman CCTV pun menjadi salah satu ketunjuk yang digunakan jajaran unit restri impolsek Denpasar Selatan untuk menangkap keduanya. Petugas terpaksa memberi tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki tersangka karena tidak kooperatif saat ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jalan Pengembak, Sandur. Polisi juga menangkap tersangka penadah barang hasil kejahatan berinisial MAS 25 tahun. Dua tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. Mereka kerap nyasar warga asing di kawasan wisata maupun warga lokal jika kondisi lingkungan dinilai mendukung untuk beraksi. Sehingga kita amankan mereka bintang ganti juga ada tiga. Jadi sasaran utamanya warga negara asing. Intinya di tempat yang sepi, mau asing, mau orang domestik, mereka lakukan. Setiap kali beraksi, para pelaku selalu menyamarkan identitas dengan berganti-ganti sepeda motor, nomor polisi palsu, jaket, dan helm yang digunakan. Barang bukti berupa tiga unit sepeda motor, enam helm, dan telpon seluar, serta barang berharga hasil kejahatan telah diamankan. Mereka terancam kembali mendekam dilapas tujuh tahun pejara sesuai pasal 365 KWP tentang pecurian dengan kekerasan. Dari Denpasar Bali, Indira Ari melaporkan.